selamat menikmati 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 dalam surat selamat menikmati 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 sahabat selamat menikmati 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 Dengan Allah sampai yang mubah pun Mereka begitu risih Mereka punya aturan-aturan Sendiri, makan tidak makan Kecuali lapar, tidur tidak tidur Kecuali ngantuk, berbicara Tidak berbicara kecuali ketika butuh Baru setelah itu nanti ada cara-cara lain Agar perkara tersebut bisa Mendatangkan pahala Sebenarnya hal-hal yang kayak gini Adalah termasuk Cara kita untuk Menaikan rating kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk meningatkan amal ibadah kita Sehingga akan sangat berbeda Orang yang hanya memperhatikan Kuantitas ibadah Tapi tidak memperhatikan kualitas Kualitas ibadahnya Ini kan masuk di bab Kita memperbaiki kualitas ibadah kita Agar ibadah kita bernilai Banyak yang sholatnya Masya Allah Sholatnya banyak, puasannya sering Namun ternyata tidak berkualitas Kenapa? Ya ini Dia tidak memperhatikan Bagaimana puasannya itu Niatnya seperti apa Apa yang dia lakukan selama berpuasa Dan sebagainya Ini kan sebenarnya Suatu hal yang tidak bisa dipisahkan Kuantitas dan kualitas ini Kalaupun kita tidak bisa Melakukan itu semua Setidaknya kita jangan meninggalkan semuanya Kita harap Sebisa mungkin untuk Apa namanya Memperbaiki kualitas Biarpun kuantitas ini Sambil proses Yang kita punya sholat Ayo kita perbaiki sholat kita Kita punya puasa Kita perbaiki puasa kita Dan lain sebagainya Ini perlu kita lakukan Baik kembali lagi ya Ke pembahasan mubah Jadi itu yang dilakukan oleh Para ulama tasawuf Imam Ali Al-Khawas Beliau pernah berkata Bahwa seorang murid Yang pengen sampai Pada Allah Itu harus Menambah pengagungannya Dalam menjalankan Ibadah Dan menjauhi larangan Dengan Melaksanakan sunnah Seolah wajib Meninggalkan makruh Seolah-olah haram Meninggalkan perkara haram Sebagaimana kekufuran Ini yang Saya maksud Ketika kita Ingin menargetkan sesuatu Itu harus lebih tinggi Jadi kita ketika Melaksanakan sunnah Itu seolah-olah wajib Maksudnya apa? Ini Berbenar Hal yang Harus dilakukan Itu terhadap sunnah Targetnya luar biasa Gak main-main Ketika kita Pengen meninggalkan makruh Maka kita jadikan makruh Itu seolah-olah haram Ini bentuk pengagungan sebenarnya Dan ini kunci Kesuksesan seorang Biar sampai pada Allah Pengagungan Pengagungan Isti'adomul amr Ini kalau sudah orang Gak ada Gak punya Isti'adomul amr Maka Ia akan menyepelekan Termasuknya guru Dengan santri Kalau sudah guru Memerintahkan sesuatu Maka harus isti'adom Mengagungkan Biarpun misalkan perkara tersebut adalah Ya Sepele Tapi harus diagungkan Kenapa? Kita jangan melihat perintahnya Namun yang memerintahkan itu siapa? Makanya orang yang gak becus Ketika diperintah oleh gurunya Itu biasanya berawal daripada isti'akor Menganggap remeh perintah tersebut Apalagi perintah itu adalah hal-hal yang besar Oh ini kan kurang ajar Begitu juga kita dengan Allah Kita harus isti'adomul amr Mengagungkan Ya Perintah Makanya ulama tasawuf Menganggap bahwa Sunnah itu seolah wajib Makruh itu seolah haram Haramnya seperti apa? Haramnya seolah-olah kekufuran Ya Ya itu Nah ini kan kebanyakan orang Menganggap kebalikannya gitu ya Menjadikan kebalikannya Yang Apa namanya Haram seolah-olah makruh gitu ya Anggapannya Ya makruh seolah-olah Mubah Gitu ya Makanya banyak yang menyepelekan Akhirnya banyak orang yang Menganggap maksiat itu biasa Lah Pak cuman makruh Bahasanya gitu Lah cuman makruh Makru cuman gitu kan Makru kok cuman Makru itu kan apa sih perkara yang dibenci sama Allah Yang Allah tidak sukai gitu loh Kok cuman Ini kan berarti menyepelekan Ini biasanya orang-orang yang akan terjumus pada kemaksiatan Kalau sudah meremehkan itu Makanya awas ya Ini meremehkan itu Sebenarnya penyakit Penyakit besar Orang mengalami kemunduran Dalam ibadahnya Ketaatannya pada Allah SWT Ini Sangat luar biasa ya Perkataan Imam Ali Al-Khawas Ya Itu mengajarkan kita untuk mengagungkan Perintah Allah SWT Kemudian selain itu Maka Selanjutnya adalah Meniatkan semua perbuatan mubahnya Itu untuk kebaikan Sehingga mendapatkan pahala Ya ini sudah dibahas oleh kita ya Kita sudah bahas Yaitu Seperti tidur Dengan niat untuk kuat sholat malam Makan yang enak Untuk apa Mengobati keinginan nafsunya Ketika sulit diajak ibadah Ya pakaian yang bagus apa Untuk memperlihatkan niat Allah Fa'amma bin niatirab Wa'amma bin niatirab Bika Bahadis ya Tahadud bin Bin niatirab Kayak gitu gitu tuh Minum air dingin Biar Memunculkan rasa syukurnya Pada Allah SWT Seperti yang dilakukan oleh Sayyidna Ali bin Abi Talib Ini bedanya kita dengan orang-orang besar ya Mereka itu ketika Melakukan sesuatu ada tujuan Gak cuman hanya mengikuti hawa nafsunya Tidak Imam Ali itu Ketika beliau merasa bahwa beliau ini Kurang bersyukur pada Allah Apa? Beliau ngambil air di Air dingin Beliau minum Beliau minum agar apa? Agar munculkan Memunculkan rasa syukur pada Allah SWT Orang minum air dingin kan enak ya Serr gitu ya Lega itu Adem Itu Ini juga bisa kita praktekan ya Nikmat-nikmat yang saat ini kita dapatkan ya Rezeki kita yang dikasih lebih sama Allah Ini kita jadikan Ini adalah Sebagai apa? Sebagai rasa syukur kita pada Allah SWT Jadi bukan untuk Sombong-sombongan Dan lain sebagainya Baik Kemudian Ada juga perkataan dari Abu Hasan Asyadili Beliau pernah mengatakan pada muridnya Makan Minumlah kalian Yang enak-enak Kata beliau Tidur di atas kasur yang empuk Berpakaianlah dengan pakaian yang bagus Yang mewah Tapi bila saat memakai Kalian ucapkanlah Alhamdulillah Maka seakan-akan Itu bersyukur Bersyukur pula Anggota Anggota badan Kata beliau Makan Dan makan-makanlah yang enak Kata beliau Tapi Di saat kalian makan Maka ingatlah Nikmat Allah Tidurlah Dengan kasur yang empuk Tapi Niatkanlah Saat engkau tidur Adalah Engkau Ingin Melakukan ibadah-ibadah kebaikan yang lainnya Salat malam dan sebagainya Masya Allah Ini mengajarkan kita Bahwa pentingnya Bersyukur Pentingnya sadar Dengan nikmat Allah Karena apa? Karena dosa kita Ngelendeng Itu lebih gede Lebih gede Ada dosanya Dibanding kita Kita tadi makan-makan Enak Ya tidak? Jadi gini Ada orang itu fokus Ya saya pengen Saya Enggak mau makan-makan enak Ternyata ketika dikasih Makanan seadanya Ngelendeng Ngelendeng itu kan berarti apa? Dia tidak menerima nikmat Allah Justru berdosa Ya Harusnya kita Lebih baik kita memilih Apa? Kita meminta pada Allah Atau kita makan-makan enak Justru dengan itu Kita apa? Kita bisa bersyukur pada Allah Kepada Allah Ya Ini ukuran kita Ini sebenarnya Beliau Ini Abu Hassan Ashadili Ini melihat Tolak ukurnya Adalah kita Kita ini loh Yang masih pengen makan eh Enak Kita ini loh Yang masih pengen tidur enak Kita ini loh Yang masih pengen Berpakaian bagus Maka apa? Itu tadi Antisipasinya adalah Kita harus Dengan itu semua Justru Kita bisa bersyukur Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau orang-orang Seperti beliau Tentu dong Kalau orang seperti beliau Justru Meninggalkan itu semua Keglamoran Dan lain sebagainya Makan enak Karena apa? Mereka ikut Nabi Justru lebih khusyur Lebih khudu'a Ketika mereka Mendapatkan Kesederhanaan Ya Itu Jadi daripada kita Mendapatkan bahaya Kita menolak nikmat Allah Ngegrutun nikmat Allah Lebih baik kita apa? Lebih baik kita mendapatkan nikmat tersebut Namun kita bisa syukuri Gitu Ya Baik Maka dari itu Banyak sekali sebenarnya Hal-hal yang bisa kita Alihkan Ya Contohnya Sekarang kan Masya Allah Orang tidak bisa terlepas dari Gat-gat ya Dari HP gitu kan Daripada misalkan Kita Ini bertahap lah Bagi orang yang berproses ya Awal-awal Yang dia belum bisa Meninggalkan itu Ya Hidupnya masih bisa Masih hanya Sama dengan Barang dengan HP itu ya Pengen sama HP Ya Misalkan Daripada ia menonton Misalkan video-video yang gak bener Sudah wis Untuk kalau awal Cari yang enak di HP Tapi yang mubah gitu loh Yang mubah Misalkan Ya Ngedit-ngedit itu ya Ngedit-ngedit foto Ya Atau asal fotonya sendiri Bukan foto Perempuan Orang lain gitu ya Itu Edit foto Kah Atau misalkan apa sih Berproses lah Ya Yang penting apa Itu jangan Jangan melihat Yang keharuman Karena sangat mudah saat ini Ya Tapi bagi mereka yang sudah Apa namanya Dekat dengan Allah Tentu dong Daripada menampilkan Mending berpikir gitu ya Maksudnya kita adalah Ini dalam rangka Berproses Yaitu dengan cara Mengalihkan dulu gitu loh Mengalih Mengalihkan Gitu Ya Sehingga apa Sehingga kita bisa selamat Ya dari Perkembangan zaman ini Baik Yang pada intinya adalah Kita Kita harus Bisa Mengagungkan Perintah-perintah Dari Allah SWT Baik Perintah tersebut Dalam bentuk Mubah Ya Baik dalam bentuk Sunnah Ya Mubah Apalagi Adalah Wajib Ya Apalagi Wak Wajib kita harus mengagungkan Mubah saja kita harus agungkan Ya Apalagi Sunnah dan wajib Itu Sehingga Dengan kita memahami ini Tentu kita akan mendapatkan Kedekatan pada Allah SWT Akan meningkat amal ibadah kita Ketakatan kita pada Allah SWT Kita harus sadarlah Sekarang nih Apakah kita Merasakan ada peningkatan dalam diri kita Kan gitu Ya Aktifitas kita apakah semuanya sudah Bernilai kebaikan Pak Hala Ya Jika belum ayo kita Ikuti dong Apa yang dikatakan oleh para ulama tadi Ya Imam Ali Al-Khawas Beliau menganjurkan Di saat kita melakukan kebaikan Niatkan yang baik Ya Niatkan yang baik Kemudian Kita agungkan Dengan cara kita menganggap Perkara Makruh itu adalah haram Ya Mubah itu adalah sunnah Haram itu adalah kekufuran Sehingga kita Benar-benar berhati-hati Tidak Ceroboh Melakukan sesuatu Kecuali yang akan mendatangkan manfaat Untuk kita Ya Sehingga kita bisa meninggalkan Maksyiat Ya Itu Sehingga apa Sehingga Apa yang telah kita lakukan Apa yang akan kita lakukan ini Tentu Benar-benar Dalam Pengawasan Kita Dalam pengontrolan kita Tidak Apa namanya Semena-mena Menuruti hawa nafsu Karena kalau kita tidak mempunyai strategi Ya tentu kita akan dikendalikan oleh hawa nafsu Tapi kalau kita punya strategi Ya Bermodal ilmu tadi ya Maka kita akan bisa mengendalikan ini semua Hwa nafsu kita Yang ada pada diri kita ini Yang selalu membujuk kita Untuk melakukan kemaksiatan Keburukan Kehinaan Ya Itu Jadi Pada intinya adalah Mubah dan sunnah Ya Versi ulamat asof adalah Mereka Menganggap bahwa Mubah itu Adalah sunnah Sunnah itu adalah Wajib Intinya adalah Dalam mereka Untuk mengagungkan perintah Ya Kalau kita mengembalikan Maknanya adalah sama Ya Sama Mubah itu adalah perkara Yang dilakukan Tidak mendapatkan pahala Jika ditinggalkan Tidak disiksa Mendapatkan dosa Tidak Berbeda dengan sunnah Sunnah adalah perkara Yang disaat melakukannya Mendapatkan pahala Itu sudah pasti Hanya saja Ini adalah Apa ya Cara kita menanggapi Itu loh Cara kita menanggapi Perkara mubah dan sunnah Sebenarnya Ulama tasawuf dan ulama Fikih Memaknai Mubah dan sunnah adalah sama Cuma cara penganggapannya saja Ya Menurut ulama tasawuf Mereka karena mengagungkan Perintah Allah Sehingga menganggap Mubah itu adalah sunnah Sunnah itu adalah wajib Dan lain sebagainya Baik mudah-mudahan Yang sedikit ini Bermanfaat Khususnya untuk Diri kami pribadi Dan kita dimudahkan Oleh Allah SWT Berdoa agar dimudahkan Oleh Allah SWT Untuk melakukan kebaikan Memperbaiki Ketaatan kita Pada Allah SWT Dimudahkan untuk Meninggalkan maksiat Selalu sambung Dengan Orang-orang soleh Dan orang yang paling soleh Baginda Dabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Sehingga kita menjadi Hamba Allah yang selalu diridui Dan diceritai oleh Baginda Dabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Al-Fatiha Baik kurang lebihnya Mohon maaf Wa al-afu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Baik usia Terima kasih atas ilmu Yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan Kemampuan kepada Kami semua Untuk bisa memahamnya Dengan baik dan dengar Serta dapat mengamalkannya Amin amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih untuk Sahabatku atas Kebersamanya Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Dan kita akhiri Kebersamaan kita Dengan doa Terima kasih atas ilmu Subhanakallahumma Wabiham Tika Asyadu Alla ila ila Anta astaghfiruka Wa atubilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas ilmu Terima kasih atas ilmu